Intro Perseteruan mantan pebasket Denny Sumargo dengan seorang wanita bernama Fernie Hassan mencuat ke permukaan publik di tahun 2013 silam. Saat itu Fernie muncul dan mengaku bahwa dirinya berbadan dua dan mengandung anak dari pria bertubuh atletis tersebut. Tak hanya mengaku hamil, Fernie juga menantang Denny melakukan tes DNA yang bertujuan untuk mengetahui bahwa bayi di kandungannya adalah anak dari lelaki 37 tahun itu. Sempat saling tuding dan memanas, belakangan perkara tersebut menguap begitu saja. Namun secara tak terduga, beberapa hari yang lalu perkara yang sudah tenggelam hampir enam tahun lamanya mencuat lagi. Lantaran ibunda Denny memposting hasil tes DNA yang dilakukan secara diam-diam oleh Densu dan Fernie di sebuah rumah sakit di Jakarta. Padahal hasil tersebut diketahui bahwa Denny bukanlah ayah biologis anak Fernie yang sempat diklaim beberapa tahun lalu itu. Ditemui di kawasan Kuningan, Jakarta Selatan kemarin siang, Denny dan Fernie membeberkan fakta sebenarnya terkait tes DNA tersebut. Saya di sini mau mengakui atas kesalahan saya yang di enam tahun yang lalu dan di sini saya bertanggung jawab atas enam tahun yang lalu sudah terjadi. Jadi, hasil tes DNA-nya sudah keluar, ternyata tidak cocok. Kalau bisa saya salah, pasti saya akan bilang salah. Dan saya juga akan meminta maaf kepada keluarga Denny, kepada Denny, kepada semua orang-orang yang di sini juga, kepada fansnya Denny juga, pada semuanya. Kalau bisa memang hasil tes DNA-nya kalau bisa tidak cocok, ya berarti mungkin saya yang salah. Jadi, saya mohon maaf kepada semuanya. Saya sih enggak ngerti ya, ini hasilnya ya. Di sini sih ada 15 angka kesamaan, cuman enggak ngerti angka ini apa ya. Saya kan orangnya juga tidak mau menjadi orang yang berdosa. Kalau bisa kayak gini kan otomatis saya mempintah Denny ya. Jadi, lebih baik yaudah, walaupun saya agak trauma sama kalian semua, enggak apa-apa di sini saya melawan trauma saya. Intinya saya meminta maaf, meminta maaf kepada keluarga Denny. Setelah mempertimbangkan banyak hal dan menunggu keadaan cooling down, tes DNA yang dilakukan pada 8 Februari 2019, akhirnya membuka tabir terpendam 6 tahun lalu. Perihal tudingan Denny menghamili Fernie yang berprofesi sebagai bis joki itu. Kami memutuskan untuk melakukannya itu di bulan Februari. Walaupun ada kendala dalam masalah waktu semenjak saya hubungi 4 bulan sebelum Februari. Jadi cukup ada pengeluran waktu karena kondisi dia yang masih shock sih sebenarnya dia. Sebenarnya waktu penerimaan itu kan lembaga ini enggak sembarangan. Kita pakai lembaga yang memang sesuai dengan prosedur dan dibawa sumpah. Saya aja enggak bisa ngambil kalau enggak ada si Fernie-nya gitu. Dan ketika akhirnya sudah diambil, itu harus kita tanda tangan surat gitu loh bahwa ini benar kita terus dua orang. Dan saya enggak buka. Mas suruh dia buka. Ada rekamannya, tangannya kebuteran gitu. Dan saya cuma bilang gimana? Puas. Kaget dia. Dia bilang, saya minta tes lagi. Ya sabar dulu. Saya udah tahu dari awal kamu ini sedang bermain game nih gitu. Karena saya tahu pelaku-pelakunya gitu. Cuman membicarakan hal itu hanya membuat semua menjadi lebih lebar lagi. Karena ini urusannya udah pasti berhukum gitu. Tapi saya kasihan sama kamu. Kamu ini kan perempuan. Punya anak dua. Apapun masa lalu kamu, ada jalan kok untuk memperbaikinya. Tapi memang ada konsekuensi yang mana pasti ada ya moral punishment. Bukan semata ingin mengembalikan nama baik Densu yang sempat tercoreng. Tes DNA juga dilakukan untuk membersihkan nama baik Meske Sumargo, sang bunda yang sempat dihina banyak pihak. Saya meminta dilakukan tes DNA ini bukan untuk mencelakakan kamu. Tapi saya memikirkan masa depan anak itu. Anak itu nggak bersalah. Anak itu nggak tahu apa-apa. Sebenarnya tidak ada pembuktian buat saya. Lebih kepada saya harus mengembalikan kehormatan ibu saya. Karena ibu saya single parent. Semua hinaan dan juga semua fitnahan yang diterima ibu saya, saya bayar lunas. Karena ibu saya tidak pernah melahirkan anak, tidak bertanggung jawab. Dan orang nggak perlu tahu bagaimana cara ibu saya membesarkan saya. Dan orang juga nggak perlu tahu cerita saya. Karena orang yang senang, ya senang. Kalau nggak senang, pasti nggak senang. Tapi saya harus membuktikan dalam perbuatan saya, bahwa ini harus dituntaskan. Setali tiga uang dalam hal itu, hal senada juga disampaikan ibu Nda Deni, yang yakin bahwa putranya tidak melakukan hal tersebut. Karena setahu saya ya, saya tahu anak saya yang saya ajak nggak pernah berbohong, maupun itu sakit, maupun itu apa harus jujur. Kalau memang itu anak kamu, sampai sempat memang anak tahu yang lalu, Deni itu sucut, mak, bukan anak saya, mak. Saya tahu memang, saya mungkin bisa berbohong sama orang, tapi saya tidak bisa berbohong sama mama dengan Tuhan. Sampai nangis, gitu. Maka saya yakin itu bukan. Saya yakin-yakinnya saya. Menanggapi kisru tes DNA antara Deni Sumargo dan Ferni Hasan, tim selebritas yang coba menelah lebih dalam perihal tes pembuktian itu. Melalui pemaparan dokter Reza Broto Asmoro, menjelaskan produsural tes DNA pun disampaikan. Jadi kalau dari segi pemeriksaan DNA, kita sebenarnya untuk kalau sudah dapat hasilnya, itu memang sudah 99,99 persen. itu memang benar, karena ada perhitungannya. Jadi ada nilai-nilai yang memang bisa dilihat, apakah dia memasuki hitungan, bahwa dia mewakili DNA yang sama atau tidak. DNA itu sebenarnya secara biologisnya, itu kan memang gabungan dua rantai, kita sebutnya double helix. Nah, itu merupakan kumpulan kromosom. Jadi satu rantai kromosom itu berasal dari ibu, satu rantai kromosom itu dari ayah. Nanti bergabunglah menjadi si anak. Jadi si anak punya DNA itu dua rantai. Dua rantai yang kita sebut double helix ini, ini adalah DNA. Jadi pasti si anak ini memiliki 50 persen DNA dari ibunya, 50 persen dari DNA bapaknya. Sudah final. Jadi DNA tes itu sebenarnya yang paling bisa mewakili sih. Memang banyak sekali digunakan, karena memang ya itu sudah 99,99 persen akurat. Tingkat akurasinya sangat tinggi.